Halo, hari ini Mampuni mau masak teri balado yang serba guna untuk kalau udah jadi bisa semua bisa cacah segala macam sayur bisa 10 macam sayur ya Yuk kita lihat bahan-bahannya yuk bahannya bawang merah yang besar 7 bawang putih 5 cabai gede 3 cabai keriting 5 cabai rawit 7 kalau kalau mau pedas tambah lagi kalau nggak mau pedas cabai rawitnya buang aja ya tomat 2 yang gede teri 1 on setelah jadi ini setelah jadi sambal bisa buat ngoseng kacang panjang bisa dibuat oseng terong bisa dibuat oseng pare bisa dibuat oseng labu tambah bahan ininya gula 1 sendok bumbu koroiko biasa ya garam micin dikit kaldu penyedap kecap kecap 1 sendok dan minyak buat ngegoreng serta ngegoreng teri yuk kita bikin yuk kita goreng terinya dulu ya nih api minyaknya udah panas kita goreng terinya dulu buat teri balado tuh terinya udah dicuci ya terinya udah dicuci nah ini udah potongin semua nih ya dari cabai bawang tomat teri kecang panjang terong labu pare udah dipotong semua kita tinggal oseng terinya dulu kita bikin sambal teri dulu setelah sambal teri jadi baru kita oseng sayur-sayurnya yuk kita lihat yuk kualiknya minyaknya 4 sendok udah panas kita masukin bawang merah bawang putihnya udah wangi ya udah kuning ya masukin cabainya ya masukin cabainya tunggu lah yuk masukin tomat masukin tomat tuh banyak tadi agak kering ya kita tambahin lagi 2 sendok nah minyaknya takut kita kebanyakan minyak tapi ternyata tambahin lagi biar bagus 2 sendok dan yang mau sedap pakaiin sedikit aja asem jawa biar sedap nah dah layu ya dah layu kita kita pakaiin kecap 1 sendok kecap 1 sendok kecap manis 1 sendok gula 1 sendok dan kaldu royko 1 sendok kaldu ya kaldu 1 sendok 1 itu blok nah masukin terinya wih banyak-banyak terisa on jadi banyak tuh bisa oseng macam-macam sayur sangkung ke toge kacang panjang serum labuk sium dan pare tuh cakep lihat tuh udah mateng tomatnya juga udah hancur udah dipakaiin bumbu-bumbu yang lain ya yang tadi ini dimakan begini aja sama nasi panas enak sekali tinggal dicampur sayur oseng dan bisa dibikin nasi bakar teri nanti kita bikin nasi bakarnya ya nih bisa bikin nasi bakar teri yuk kita oseng sayur sekarang ini udah mateng ya udah mateng nih ya tuh jadi sepiring cuman so on kita gore kita gore ini kita caterong sekarang ya pakai teri ini nih teri serbaguna nih nggak habis simpen kulkas besok buat sayur apa ya lagi nih minyaknya minyak 2 sendok masukin terinya mau banyakkan boleh mau ini boleh biasa satu sendok aja juga nah tuh teri ini kita masukin masukin terongnya nah oseng oseng terong masih pintar masak uneng-uneng kalau nggak ntar aa-nya kawin lagi ini ini cuman 50 ribu bisa teri sepiring sayur oseng oseng terong kacang panjang world alabu dan pare bisa berhari-hari ini irit makanan irit kaldu jamur garam di garam dikit yang suka micin-micin dikit ya nah hanya dapat rasa rohiko dikit nah kita empukin dulu biar empuk pakein kecap satu sendok pakein kecap satu sendok yang seneng pakai kecap pakai yang nggak seneng dibuang jadi jangan pakai ya yang mau terinya banyakan lagi boleh dua sendok boleh berapa tergantung selera ini nggak harus ngikutin kayak begini tergantung kalau terong lebih sedap pakai kecap eh sedek terong eh kacang panjang ya kita oseng teri lagi nih nih saya oseng teri kacang panjang nih yang mau banyakan boleh pakai banyakan yang takut asin ya sedang aja sesuai ya sesuai terinya mau semana ya kalau emak 2 sendok kalau emak nih tuh karena teri udah matang kacang panjangnya kita masukin nah sekarang kita oseng kacang panjang supaya empuk kita kita kasih air dikit ya supaya empuk ya kita tunggu layu kain kaldu biasanya bumbu-bumbunya padat sih kalau biasa masak mah tau tuh kain micin pakein garam dikit micin dikit biar empuk sekali ya enak ya kacang panjangnya barempuk sedikit biar 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 enak empuk pakein air dikit tuh udah jadi udah enak yuk angkat yuk udah yang kedua ya tadi terong sekarang kacang panjang lanjut lagi nanti lebih siam angkat udah mateng nah dengan oseng labu ya oseng labu dengan seri serbaguna oseng labu dengan seri serbaguna yang tadi kita udah olah masukan teri sendok penuh nah karena udah mateng langsung labunya nah masukan oseng labu ini labu satu ya murah ya dua ribu cuma ini emak beli cuma dua ribu labu satu irit bener ini buat anak muda yang baru belajar masak ini makasih resep yang gampang yang murah cepet satu bahan bisa bisa beberapa beberapa macam sayur tuh udah mateng ya udah layu udah empuk ya kita tambahin bumbu kaldu jamur penyedap rasa rohiko biasa licin dikit aja tuh garam udah udah mateng udah udah mateng kita angkat pasir kecil setelah dipotong kita bejak sama air garam udah layu kita cuci dulu ya ini ngilangin pahitnya aja ya kita kita oseng pare pakai teri ya yu cuci dulu ya ini sekarang kita oseng pare pare teri dengan bahan teri yang bahan dasar kita bisa oseng pare yu kita oseng ini pada panas kita pakai terinya banyakan ini kalau pare banyakan enak nah karena udah mateng terinya langsung masukin pakai air licit ya supaya empuk ya nah saya empuk pakai air dodok supaya mateng ya ya ini pakai kaldu biasa ya penyedap rasa dikit garam tuh dikit bikin dah biasa deh ini sini yang biasa masak mas tuh udah empuk pakai air dikit dodok sebentar udah empuk pakai bumbu itu diangkat enak ini sedap pare sambal seri eh sedap sambal pare dengan satu bahan ya sambal teri tadi resepnya ada tomat 2 cabai merah bawang merah bawang putih ini jadinya gini bisa masak kacang panjang terong labu pare bagi yang baru bisa mulai masak nih praktis bener nih sini disimpen di kulkas nih sisanya buat besok buat makan nasi panas juga enak ini buat bikin nasi bakar juga enak nanti kita bikin nasi bakarnya ya yuk lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati